Ya bahkan disebut istilah bahasa roh gila ya secara ya bahasa roh gila semua begitu ya Ya bahkan disebut istilah bahasa roh gila ya secara ya bahasa roh gila semua begitu ya Benda costa! Benda costa! Ida marona vai así, nãokono se enxurratan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno Saudara-saudara sekalian Kemarin sudah saya bahas soal Filip Mantova Yaitu yang berkenaan dengan Baptisan Yang belum melihat Yang belum melihat atau menonton Anda bisa klik di channel ini Anda lihat rekaman yang kemarin Jadi kemarin Saya sudah membahas soal baptisan Kali ini saya akan membahas soal bahasa roh Tadi saya sudah tampilkan sedikit video Dari Pastor Filip Mantova Mengadakan KKR yang sangat luar biasa Yang hadir hampir ribuan Di Kupang Di lapangan Polda Jadi Pastor Filip Mantova Mengadakan baptis ulang Kemarin sudah saya ceritakan Diprotes oleh banyak pendeta Ada Budi Asali Ada Esra Soru Ada pendeta Muriwali Diki Ngadas Dan kawan-kawan Banyak sekali Kalau kita lihat YouTube-YouTube mereka Semua menyerang Filip Mantova Padahal mereka sama-sama protestan Tetapi soal baptis saja Sudah kacau Ada yang mengatakan harus diselam Seperti pendapat dari Pastor Filip Mantova Disiapkan kotak-kotak Yang bercik harus dibaptis ulang Kemudian ada tuduhan dari Pendeta Muriwali bahwa Pastor Filip Mantova ini Merebut jiwa-jiwa dari gereja-gereja mereka Masuk ke gerejanya Filip Mantova Rebutan jiwa Kemudian Yang tidak kalah seru Adalah masalah bahasa roh Sama dengan baptis Masalah bahasa rohnya Filip Mantova ini Diprotes juga Oleh kelompok-kelompok Yang anti-anti bahasa roh itu Ada pendeta Esra Soru Anti-bahasa roh Dia mengatakan Seperti mengatakan Sandalawas Sandalawas itu Esra Soru Yang menuduh seperti itu Bahkan Pendeta-pendeta yang lain Yang anti-bahasa roh Juga menyerang Filip Mantova Soal bahasa roh Saya dulu mantan Pantai Kosta Jadi paham Saya dulu juga mencari Bahasa roh itu Pendalaman Pencarian bahasa roh Bahasa lidah Karena disana Saat orang Kemasukan bahasa aneh-aneh Tadi itu Itu ada pendeta Yang dikaruniai Konon katanya Mempunyai talent Tak bisa Mengartikan Jadi kalau ada orang Yang berbicara Pendetanya Mendengarkan Oh ini ngomong gini Oh ini ngomong gini Ini ngomong gini Itu ya Padahal ini gak ada kamusnya Gak tahu Belajar dari mana Tapi itu hak mereka Tetapi yang jelas Bahasa-bahasa ini Diprotes oleh orang-orang Yang anti Bahasa roh Padahal ini sesama-sama pendeta Sama-sama protes Bahkan saling serang Kita Jadi teringat ini Sama-sama muslim pun Juga saling serang Kita lihat kemarin Masalah Habib Habib Mbak Alawi Antara keturunan Wali Songo Dengan keturunan Habib Yaman Dan sebagainya Itu kan Sesama muslim juga Akhirnya kan Saling tengkar Saling serang Bahkan ada yang Sempat saling pukul Itu di pondoknya Kiai Pleret Gara-gara Mengkritik Habib Kan ini Sama-sama Islam Kemudian yang terbaru Kemarin yaitu Masalah Pondok Al-Zaitun Sama-sama Islam juga Al-Zaitun juga diserang-serang Dengan Kiai Ustadz Yang lain dari MUI juga Bahkan kasusnya Sampai ke Kepolisian segala macam Tidak terkecuali Dengan orang-orang Kristen ini Saya gak tau Ini orang-orang beragama Susah bersatu ya Gak Islam Gak Kristen Saya netral aja Yang Kristen pun Ini Pilip Mantova Diserang oleh orang-orang Kristen Yang anti Basaro Padahal kitabnya sama Sama-sama protestan Sama-sama karismatik Tapi ada satu gereja Yang tidak mengakui Itu Basaro Ada yang gereja Mengakui itu Basaro Ada yang mengatakan Baptisan roh itu Hanya Yesus yang Berkuasa melakukan Manusia tidak bisa Mengatakan Oh kamu Sudah penuh dengan Basaro Oh Tak dengarkan ini Suaranya Basaro ini Oh ini bukan Basaro Dan sebagainya Dan sebagainya Itu ya Ruat nanti malah Tidak terkecuali Dengan Pilip Mantova Pilip Mantova Di lapangannya Sekitu banyak Ribuan orang Diajak berbicara Dalam bahasa roh Atau bahasa lidah Bahkan dikritik oleh Muriwali itu Bahasa orang Gila loh Bukan saya loh Yang ngomong lah ya Pendeta Podoh-podoh Pendetanya ini Pendeta Muriwali Menuduh Orang yang kayak gini Orang gila loh Coba kita lihat Videonya ya Dapat itu dikatakan Ada bahasa roh Juga di sana ya Bahkan disebut Istilah bahasa roh gila Bahasa roh gila Semua Ini Muriwali Pendeta ini Menuduh itu Yang berbahasa rohnya Pulip Mantova Itu bahasa gila loh Ini menghina roh kudus loh Bukankah menghina roh kudus Itu dosa yang tidak terampuni Pendeta Muriwali Mengatakan Orang-orang yang berbahasa roh Itu bahasa orang gila Katanya Jadi saudara Mereka rame-rame Berbahasa roh Tetapi apakah itu Yang diajarkan Alkitab saudara Bahasa roh Ramai-ramai Bahasa roh Tidak terkendali Semua Bebas mengucapkan Apa saja Yang mereka anggap Sebagai bahasa roh Siki raba-raba-raba-raba Sandalawas-sandalawas-sandalawas Sini-ini-ini-ini Raba-raba-raba-raba-raba Atau apa saja saudara Nah apa yang dikatakan Alkitab saudara Ya Paulus berkata Jikalau ada yang Berbahasa Roh itu Saudara Cukup Dua atau Tiga orang Ini saya coba Cari Ayatnya Ya Paham ya Di live chat ya Ya saya akan membaca Dari bahkan sesuatu Penyataan Allah Tetapi Yang pertama ini Pabila mana ini Puji-pujian kepada Tuhan Kemudian Karu itu Saling Mada pada Pakai itu Untuk membangun Sesama jemaat Diri sendiri Secara ego Sesama Untuk membangun Terintus Karena Surat ini Paulus tulis khusus Untuk mereka Jadi saudara Mereka rame-rame Berbahasa roh Ya Tetapi Apakah itu Yang diajarkan Alkitab Saudara Bahasa roh Ramai-ramai Bahasa roh Tidak terkendali Semua Bebas Mengucapkan Apa saja Ya Yang mereka Anggap sebagai Bahasa roh Sikiraba-raba-raba-raba-raba Sandalawas-sandalawas-sandalawas-sandalawas Ramai-raba-raba-raba-raba-raba-raba Atau apa saja Saudara Nah apa yang dikatakan Alkitab Saudara Ada bahasa roh Juga disana Ya Bahkan disebut Istilah bahasa roh Gila Bahasa roh Gila Semua Begitu Ini sama-sama pendeta Jadi Pendeta satu Ada yang mengatakan Itu bukan bahasa roh Itu Itu bahasa gila Katanya Muriwali Ya Begitulah ya Sebagai ilmu Pengetahuan saja Untuk orang-orang muslim Soal bahasa roh ini Karena saya dulu pernah disana Jadi saya ingin Menjelaskan sedikit Ya Jadi Sebetulnya Bahasa roh itu Pertama kali munculnya Itu adalah Di hari Pantai Kosta Itulah sebabnya Filipmantova Atau pastor Filipmantova Membuat Acara KKR-nya itu kan Dengan Dengan logo Pantai Kosta Turunnya bahasa roh Itu tertulis Di kisah para rasul itu Pasal 2 Ayat 1-4 Ketika hari tiba Pantai Kosta Semua orang yang percaya Berkumpul Di suatu tempat Tiba-tiba Turunlah dari langit Suatu bunyi Seperti tiupan Angin keras Yang memenuhi Seluruh rumah mereka Dan tampaklah Kepada mereka Lida-lida Sepertinya Api Bertebaran Dan hingga Pada mereka Masing-masing Maka penuhlah Mereka dengan Roh Kudus Lalu mereka Mulai berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan Oleh roh itu Kepada mereka Untuk mengatakannya Waktu itu Di Yerusalem Diam orang-orang Yahudi yang Saleh dari segala Bangsa Di segala Di bawah Kolong langit Ketika turun bunyi itu Berkerumunlah orang banyak Mereka bingung Karena mereka Masing-masing Mendengar rasul-rasul itu Berkata-kata Dalam bahasa Mereka sendiri Mereka semua Tercengang-cengang Dan heran Lalu berkata Bukankah mereka semua Berkata-kata itu Adalah orang-orang Galilia Bagaimana mungkin Kita masing-masing Mendengar mereka Berkata-kata Dalam bahasa Kita sendiri Yaitu bahasa Yang kita pakai Di negeri asal kita Kita orang Persia Media Elam Mesopotamia Judea Kapadokia Pontus Dan Asia Kemudian Virgia Pamphilia Mesir Libya Kirine Roma Yahudi Penganut Yahudi Orang Kereta Dan orang Arab Jadi mereka Berkata-kata Dalam bahasa Bahasa Kita sendiri Ini Kalau kita melihat Kisah para rasul Di saat Yesus Sudah tidak ada Para murid-muridnya Berkumpul Beribadah Tiba-tiba Ada api Turun Menghinggapi mereka Mereka akhirnya Berkata-kata Dalam berbagai Bahasa Berbagai bahasa Itu bukan bahasa Yang tidak dikenal Tetapi bahasa Yang dikenal Oleh orang-orang Di berbagai Macam bahasa Jadi Istilahnya Tiba-tiba Orang yang dipenuhi Itu bisa berbahasa Arab Bahasa Persia Bahasa Roma Bahasa Mesopotamia Judea Asia Bahkan Bahasa Arab Jadi bukan Bahasa yang Tidak dimengerti Bahasanya itu Dimengerti Tiba-tiba Dia bisa berbahasa Dalam bahasa Asing Dan orang-orang Asing itu Bisa mengerti Loh Ini orang Indonesia Kok bisa Tiba-tiba Bahasa Jepang Kok bisa Bahasa Belanda Kok bisa Bahasa Jerman Dan lain-lain Mungkin seperti itu Maknanya Itu kisah Para rasul Pendapat ini Adalah pendapat Dari orang-orang Yang tidak Mengakui Bahasa Lidah Jadi seperti Pendeta Muriwali Itu mengakui ini Jadi berbahasa itu Yang dipenuhi Rokudus itu Bahasa Bukan bahasa Yang tidak dikenal Tetapi bahasanya Bahasa sehari-hari Tetapi Ada pula Pendapat Yang dikatakan Di kitab Satu Korintus Itu ya Itu adalah Ucapan dari Paulus Bagaimana berkumpul Mempersembahkan Jika ada 14.27 Jika ada Yang berkata-kata Dalam bahasa Rok Biarlah dua Atau sebanyak-banyak Tiga orang Dan harus ada Seorang lain Untuk menafsirkannya Tetapi Paulus Itu sebetulnya Tidak seberapa Suka dengan Bahasa-bahasa Lidah Paulus mengatakan Lebih baik Melakukan Melakukan Benubuat Lebih baik Benubuat Daripada Berkata-kata Yang tidak Dimengerti Istilahnya Paulus Yang mengatakan Seperti itu Itu Doktrin-doktrin Ini setelah Yesus tidak ada Para murid-muridnya Mengartikan Dengan Kemampuannya Masing-masing Termasuk Si Paulus Tadi Karena di dalam Satu Korintus Paulus Mengatakan Aku suka Supaya kamu semua Berkata-kata Di dalam bahasa Roh Tetapi Lebih dari itu Supaya kamu Benubuat Sebab orang Benubuat Lebih berharga Daripada orang Yang berkata-kata Dalam bahasa Roh Ini pendapatnya Paulus Paulus itu Sukanya Benubuat Tidak mengakui Bahasa Roh Tetapi Orang-orang Karismatik Orang-orang Pantai Kosta Orang-orang Seperti Filip Mantova Termasuk Saya dulu Itu Diajarkan Saat Kepenuhan Roh Kudus Itu Mulut ini Bisa berkata-kata Dalam bahasa Lidah Bahasa Roh Tadi ada Contohnya Tadi itu Seperti Yang dilakukan Oleh Filip Mantova Itu Yang dihina Oleh Pendeta Muriwali Sebagai Bahasa Gila Bahasa Yang tidak Diketahui Sebetulnya Kita sebagai Umat Muslim Mengakui Bahwa Ada Nubuatan Setelah Yesus Yesus Berkata Nanti Setelah Aku Tidak ada Akan Diturunkan Seorang Penolong Yang lain Penolong Yang lain Itu Diartikan Oleh Orang-orang Kristen Bahwa Itu adalah Roh Kudus Itulah Sebabnya Saat Orang-orang Beribadah Setelah Yesus Tidak ada Itu Roh Kudus Memenuhi mereka Dengan Bahasa Roh Tadi Ayatnya Dimana Itu Bisa Kita Lihat Di dalam Yohanes Pasal 14 Ayat 16 Sampai 17 Yesus Mengatakan Aku akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama-lamanya Yaitu Roh Kebenaran Dunia Tidak Dapat Menerima Mereka Sebab Dunia Tidak Melihat Dia Diam Di Dalam Kamu Ini Janji Yesus Sepeninggal Bahwa Akan Ada Penolong Yang Lain Orang Kristen Mengatikan Ini Adalah Roh Kudus Ingat Di Zaman Yesus Roh Kudus Sudah Turun Bukankah Waktu Yesus Di Baptis Katanya Roh Kudus Itu Seperti Burung Merpati Turun Di Zaman Yohanes Atau Nabi Yahya Ibunya Itu Penuh Roh Kudus Bahkan Waktu Nabi Yahya Masih Di Dalam Kandungan Itu Roh Kudus Memenuhi Kandungannya Berarti Roh Kudus Sudah Turun Kan Tetapi Orang Kristen Menafsirkan Ayat Ini Bahwa Setelah Yesus Tidak Ada Penggantinya Itu Adalah Roh Kudus Yang Diturunkan Sementara Soal Roh Kudus Ini Sesama Kristen Sendiri Masih Bingung Apakah Bahasa Roh Ini Yang Dinantikan Yang Diturunkan Bahkan Pendeta Yang Lain Mengatakan Oh Bukan Seperti Itu Bahkan Sampai Hari Ini Soal Bahasa Roh Bahasa Lidah Itu Antara Denom Satu Dengan Yang Lain Gak Kompak Belum Dengan Katolik Sesama Protestan Pun Tidak Sama Siapa Sebetulnya Yang Dinanti Nanti Itu Penolong Ini Siapa Tetapi Kita Sebagai Umat Muslim Yakin Dengan Seyakin Yakin Bahwa Penolong Itu Nabi Muhammad Kenapa Karena Disitu Disebutkan Seorang Bukan Kalau Roh Kudus Masa Seorang Kan Tidak Coba Kita Baca Pelan Pelan Yohanes 14 Ayat 16 17 Ini Nubuatan Yesus Sepeninggal Beliau Nanti Akan Ada Penggantinya Siapa Yesus Mengatakan Aku Akan Minta Kepada Bapak Atau Aku Akan Minta Kepada Allah Akan Minta Kepada Allah Bapak Aku Karena Yesus Menyebut Allah Aku Akan Meminta Kepada Bapak Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Disana Disebutkan Apa Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Yaitu Roh Kebenaran Roh Kebenaran Malaikat Jibril Turun Kepada Nabi Muhammad Memberitakan Ajaran Ajaran Yang Benar Dunia Tidak Dapat Menerima Mereka Sebab Dunia Tidak Melihat Dia Membaca Alkitab Tidak Mengenal Dia Tetapi Bagi Kalian Orang Orang Ahli Ahli Kitab Tetapi Kamu Mengenal Dia Ini Injil Mengatakan Kamu Mengenal Dia Berarti Orang Orang Yang Membaca Kitab Suci Yang Membaca Nubuatan Itu Pasti Sudah Mengenal Akan Hadirnya Nabi Yang Akan Datang Itu Kamu Mengenal Dia Kitab Alkitab Membaca Kamu Sudah Membaca Kitab Nabi Isar Atau Yesus Ini Sebab Ia Akan Menyertai Kamu Dan Akan Diam Di Dalam Kamu Menyertai Kita Hukum Hukum Islam Syariat Syariat Nah Ini Yang Menarik Kalau Injil Tadi Mengatakan Orang Yang Sudah Membaca Alkitab Itu Sebetulnya Mengenal Nabi Muhammad Itu Kamu Itu Sebetulnya Mengenal Dia Bagaimana Dalam Al-Quran Masya Allah Ternyata Al-Quran Juga Mencatat Soal Ini Dimana Itu Anda Bisa Baca Di Dalam Al-Baqarah 146 Ayo Coba Kita Baca Orang Orang Yahudi Nasrani Yang Telah Kami Beri Kitab Inat Yang Kami Beri Kitab Orang Yahudi Torah Injil Kitab Kitab Zabur Kitab Para Nabi Kitab Masmur Daud Atau Zabur Kitab Nabi Sulaiman Kidung Agung Dan Sebagainya Orang Orang Yahudi Dan Orang Nasrani Yang Telah Kami Beri Kitab Yaitu Torah Dan Injil Mengenal Muhammad Seperti Mereka Mengenal Anak Anak Masya Allah Dikatakan Di dalam Al-Quran Ahli Al-Quran Kitab Itu Kalau Membaca Kitab Kalau Dia Melontok Mulai Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Itu Disana Disebutkan Ciri Nabi Yang Akan Datang Orang Yang Tidak Bisa Membaca Dan Tulis Itu Tertulis Dalam Perjanjian Lama Kitab Itu Akan Diberikan Pada Seorang Yang Tidak Bisa Membaca Dan Menulis Itu Ada Di Dalam Kitab Perjanjian Lama Itu Tertulis Di Dalam Yesaya Pasal 29 Ayat 12 Kitab Perjanjian Lama Dan Apabila Kitab Itu Diberikan Kepada Seseorang Yang Tidak Dapat Membaca Dengan Mengatakan Baiklah Baca Ini Maka Ia Akan Menjawab Aku Tidak Dapat Membaca Masya Allah Ikro Bacalah Nabi Muhammad Dipaksa oleh Nabi Muhammad Jibril Waktu itu Baca Aku Tidak Bisa Membaca Ini Sudah Dinubuatkan Di Dalam Kitab Yesaya Pasal 29 Ayat 12 Masya Allah Sudah Ditulis Di Kitab Yesaya Ya Yesaya Itu Adalah Nabi Yesaya Itu Ditulis Di Kitab Nabi Yesaya 29 Ayat 12 29 Ayat 12 Dan Apabila Kitab Itu Diberikan Kepada Seseorang Yang Tidak Dapat Membaca Dengan Mengatakan Baiklah Baca Ini Maka Ia Akan Menjawab Aku Tidak Dapat Membaca Ini Nubuatan Kepada Nabi Muhammad Mereka Kalau Membaca Kitab Kitab Sebetulnya Mereka Sudah Mengenal Nabi Muhammad Itu Sebagai Anaknya Masya Allah Ini Al-Quran Yang Mengatakan Al-Baqarah 146 Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Yang Telah Kami Berikan Alkitab Torah Dan Injil Itu Mengenal Nabi Muhammad Seperti Mereka Mengenal Anak-anaknya Sendiri Masya Allah Itu Juga Tertulis Di Yohanes 14 Ayat 16 Sampai 17 Ini Nubuatan Yesus Aku Akan Meminta Kepada Bapak Supaya Memberikan Kepada Seorang Penolong Yang Lain Dunia Tidak Dapat Melihat Mereka Sebab Mereka Tidak Mengenal Dia Tetapi Kamu Mengenal Dia Kamu Yang Sudah Belajar Kitab Itu Mengenal Dia Al-Baqarah 146 Hei Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Yang Telah Aku Beri Kitab Kamu Mengenal Muhammad Seperti Mereka Mengenal Anak-anaknya Sendiri Met Antara Yohanes 14 Dengan Al-Baqarah 146 Nubuatannya Juga Ditulis Di Yesaya 29 Ayat 12 Apabila Kita Berikan Kepada Seseorang Yang Tidak Dapat Membaca Dengan Mengatakan Baiklah Baca Ini Maka Akan Menjawab Aku Tidak Dapat Membaca Ini Nubuatan Meskipun Ini Ditapsirkan Lain Oleh Orang-orang Sebelah Ya Terserah Tetapi Ini Sebetulnya Nubuatan Yang Mengarah Kada Nabi Muhammad Yesus Mengatakan Seseorang Penolong Akan Aku Turunkan Bukan Roh Kudus Seseorang Bukan Roh Seseorang Yesus Mengatakan Seseorang Masalah Nanti Paulus Dan Yang Lain-lain Mengatakan Yang Dicurahkan Itu Yang Dinanti Roh Kudus Ya Itu Urusan Lain Tetapi Ini Ucapan Yesus Sendiri Kita Percaya Bada Apa Yang Dikatakan Yesus Ingat Dalam Membaca Kitab Suci Orang lain 100% Kemungkinan Masih Ada Kata-kata Kalimat Kalimat Tauhid Yang Benar Karena Kitab-kitab Ini Bagaimanapun Dibenarkan Kita Mengenal Rukun Iman Salah Satunya Adalah Mengimani Kitab-kitab Terdahulu Mengimani Ada Torat Ada Zabur Ada Injil Ini Semua Diturunkan Oleh Allah Meskipun Di dalam Al-Quran Dikatakan Ada Tangan-tangan Yang Merubah-rubah Tetapi Di antara Yang Dirubah-rubah Pasti Ada Yang Masih Bisa Dipercaya Bukan Palsu Tidak Sering Orang-orang Mengatakan Orang Islam Menuduh Wah Kitabmu Palsu Bukan Bukan Seperti itu Kalau Orang Mengatakan Palsu Tidak Benar Kenapa Kita Tidak Berhak Menghukumi Kitab Seseorang Itu Palsu Bahkan Nabi Muhammad Sendiri Tidak Pernah Mengatakan Dalam Hadis Satu Ayat Punya Mengatakan Bahwa Kitab Kitab Torah Dan Injil Itu Palsu Tidak Ada Al-Quran Hanya Mengatakan Kitab Kitab Sudah Dirubah-rubah Oleh Tangan Tangan Manusia Hal ini Ditulis Di dalam Kitab Al-Baqarah Ayat 75 Al-Baqarah Ayat 75 Di dalam Kitab Al-Baqarah Di dalam Kitab Di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 75 Di sana Dikatakan Apakah Kamu Masih Mengharapkan Mereka Akan Percaya Kepadamu Padahal Segolongan Dari Mereka Mendengar Firman Allah Lalu Mereka Mengubahnya Setelah Mereka Memahaminya Sedang Mereka Mengetahui Merubah Ya Ini adalah Sebuah Pelajaran Melihat Sesuatu Soal Roh Kudus Jika Anda Suatu ketika Diajak Orang-orang Untuk Ikut KKR Kemudian Melihat Orang-orang Berkata-kata Dalam Bahasa Oh ini Mujisat Oh ini Orang-orang Bisa Sembuh Dan sebagainya Jangan Mudah Terpercaya Seperti itu Ini Saya Utarakan Soal Roh Kudus Supaya Orang Muslim Paham Supaya Iman Anda Tidak Mudah Dikelincirkan Filip Mantova Ini Sekarang Sudah Membuat Sebuah Gebrakan Ingin Mendirikan Seribu Gereja Dan Ingin Mencari Satu Juta Jiwa Baik Itu Jiwa Yang Dari Luar Untuk Dimasukkan Kepada Kelompok Filip Mantova Atau Dari Gereja Gereja Lain Ditarik Kelompoknya Filip Mantova Jadi Kita Harus Waspada Gerakan Mereka Ingin Mendirikan Seribu Gereja Dengan Satu Juta Jiwa Jemaat Kita Umat Islam Harus Paham Soal Ini Kita Membentengi Umat Ini Dengan Ilmu Supaya Tidak Mudah Dimurtad Kan Ya Itu Tujuan Saya Supaya Umat Islam Ini Pandai Dan Untuk Mencikapi Persoalan Semacam Ini Karena Ini Lagi Viral Di Youtube Dan Di Media Media Lain Tiktok Dan Sebagainya Membahas Soal Filip Mantova Bahasa Roh Kemudian Soal Baptis Dan Sebagainya Ini Sebagai Tambahan Ilmu Pengetahuan Untuk Kaum Muslim Demikian Dari Saya Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai